atas ini malam ya jadi kurang jelas jadi apabila jadi untuk pengetesannya seperti ini aja ya jadi langsung saja saya atas dari atas ini ya supaya jelas jadi untuk pengetesannya seperti ini kita cari yang connect disini connect ya disini connect apabila hitam saya pindah ke tengah masih connect berarti ini PNP ya seperti ini PNP ini apabila saya balik pastinya dia tidak connect ya seperti ini tidak connect ya tidak connect walaupun kita ambil dari manapun tetap tidak connect ya apabila saya balik seperti ini dia connect berarti ini PNP kalau hitam saya pindah-pindah connect ya hitam hitam saya pindah di tengah juga connect di pinggir juga connect berarti ini PNP jadi cara kerjanya PNP dan disini saya sudah sediakan baterai dan disini juga sudah merakit transistor PNP ya PNP jadi disini ada basis collector emitter ya jadi basis emitter dan collector jadi apabila mendapat transistor ini mendapatkan tegangan kecil ini tegangannya saya hambat star 1K ya maka dia akan mengalirkan arus besar menuju ke collector seperti itu dan langsung saja bagaimana cara kerjanya langsung saya rakit dan disini saya sudah punya lampu led 12V ya lampu led ini sudah lama betul saya beli ya jadi awet 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 banget dan disini sudah ada main dan plus ya dan ini plus dan ini main dan kita langsung kita sambungkan main ketemu main langsung saja kita sambungkan baterai 12V dan cara kerjanya seperti ini dan disini sudah saya pasang saklar ya apabila saklar saya tutup maka dia akan mengalirkan tegangan ke collector maka akan mengalirkan arus lebih besar lebih besar lalu menyalakan lampu led ini ya lampu led saya taruh disini dan bagaimana contohnya seperti ini ya saya sambungkan groundnya dan plusnya saya sambungkan disini sekarang saya akan nyalakan saya tekan tombol disini ya nah seperti ini dia akan menyalakan lampu seperti ini ya saya lepas lampu mati saya tekan dia hidup seperti ini dan untuk perakitan transistor transistor 42 seperti ini ya PNP ya jenisnya PNP seperti ini cara perakitannya oke sekarang untuk berikutnya saya akan menjelaskan saklar NPN ya jadi untuk saklar eh kok saklar PN NPN untuk transistor NPN dan ini tadi untuk rakitannya transistor PNP ya jadi apa kalau PNP jadi basisnya ketemu plus emitternya ketemu min ya sekarang saya akan balik di balik disini dibawahnya disini ada transistor NPN kita balik seperti ini disini ada transistor NPN ya sudah saya rakit dan ini saya rakit permanen teman-teman masalahnya untuk saya sendiri ya saya sendiri kadang juga sering lupa bagaimana cara kerjanya dan main plusnya ada di mana kadang kita juga kalau mengingat-ingat itu juga kesulitan ya disini adalah basis collector emitter basis collector emitter seperti ini jadi kalau PNP groundnya ada di basis jadi plusnya di emitter ya untuk PNP jadi kalau untuk NPN jadi NPN plusnya ada di basis plusnya ada di basis groundnya ada di emitter seperti ini bolak-balik ya seperti itu jadi dibolak-balik untuk NPN dan jadi cara kerjanya juga sama jadi untuk pengetesan NPN seperti ini perbedaannya NPN sama PNP kalau PNP untuk pengetesan transistornya berbeda ya berbeda sama kalau NPN berbeda sama PNP seperti ini kalau NPN pengetesannya seperti ini jadi apabila merah ada di sini maka dia bergerak di sini bergerak kalau tadi untuk PNP yang kalau hitam di sini bergerak ya jadi untuk NPN di sini tidak bergerak apabila saya balik seperti ini tidak bergerak seperti ini tidak bergerak kalau PNP seperti ini bergerak jadi kalau NPN seperti ini ini bergerak kalau PNP seperti ini tidak bergerak ya jadi kebalikan kebalikannya seperti itu cara kerjanya juga sama cuman bedanya kalau PNP di sini adalah plus kalau NPN di sini ground saya balik coba untuk PNP ya di sini merah ya kalau NPN di sini hitam seperti itu ya perbedaannya jadi untuk cara kerjanya juga sama saja dan di sini sudah saya pasangkan saklar saya akan sambung menggunakan lampu light 12V DC ya dan di sini sudah ada main dan plus nya kita sambung dan ini jadi untuk NPN teman-teman ya jadi kolektornya ini adalah ground nya ground nya lampu berbedanya di sini ya kolektornya adalah ground nya lampu kalau PNP kolektornya adalah plus nya lampu di sini berbedaannya ya kalau PNP plus nya kolektornya transistor apabila PNP ya PNP kolektornya plus nya lampu tapi kalau NPN kolektornya adalah ground nya lampu seperti itu terbalik ya jadi kita rakit seperti ini itu untuk pengingat ingat nanti apabila kita nemukan permasalahan baru jadi kita tidak buka-buka google lagi tidak buka youtube tidak buka google tapi kita kita sudah punya rakitannya seperti ini jadi buat teman-teman semuanya yang masih bermula harus meragat seperti ini ya jadi untuk pengingat-ingat suatu saat apabila menemukan perbaikan menemukan permasalahan ini PNP gimana cara kerjanya ya jadi jadi supaya tidak salah nanti saat pemasangannya ya apabila kita salah membeli komponen kita pasang maka akan merusak komponen yang lain seperti itu jadi lebih amannya kita harus mengenal cara kerja satu persatu komponen seperti itu oke sekarang langsung saya pasang jadi kita pasang ground ya ground nya adalah di basis dan balik ya sekarang ya sekarang ini akinya harus di sebelah sini masalahnya ini yang pendek sekarang akinya pindah di sebelah sini karenanya ini yang pendek ya jadi kita sambung ke plus nya oke kenapa langsung nyala mungkin ada yang konslet disini sudah saya pasang sakar kenapa langsung nyala dia mungkin saklarnya yang konslet ya enggak saya tekan saklarnya tidak hidup disini putus kenapa langsung nyala seharinya dia tidak nyala mungkin saklarnya yang rusak ya saklar rusak saya pasang ini tadi belum saya coba juga ternyata disini nyala ya sudah ya jadi sudah saklarnya sudah connect jadi apabila ini ini sama saja saklar ya apabila saya putus arusnya mati mati apabila saya sambung ini dia akan hidup karena dia sudah dialiri dengan tegangan kecil dari resistor pokoknya intinya cara kerjanya sama ya cuman ini saklarnya rusak saklarnya rusak tapi intinya sama saja intinya saklar ini adalah untuk menyambungkan kita sambungkan disini sahabat saja disini sahabat saja maksudnya saklar ini tujuannya untuk menyambungkan baterainya ya apabila kita sambungkan disini juga sama intinya ini adalah untuk menyambungkan baterai yang penting kita tidak mengalirkan tegangan disini kalau disini tetap tidak nyala ini ini ada resistor terus ini ada basis resistor resistor menuju basis apabila saya taruh disini dia tidak nyala juga teman-teman nanti kalau kita tempel terus seperti ini maka ini akan panas lalu rusak seperti itu jadi kalau disini dia nyala kalau disini dia tidak nyala seperti itu ya jadi apabila ini lampu sekarang saya akan mencoba menyalakan lampu yang lebih gede 12V juga kalau lampunya lebih gede mungkin ini lebih panas tapi tetap bisa disini saya ada lampu mobil lampu rating mobil sekarang saya akan pasang jadi kalau untuk rating mobil ini main plus sama saja teman-teman disini sudah ada ground dan plus apabila ini dibalik-balik sama saja tapi kalau lampu LED tidak bisa dibalik harus main main plus main plus seperti itu sekarang saya akan menyambungkan kabel lampu yang lebih gede apakah bisa bisa tentunya bisa jadi kalau lampu lebih gede lebih tinggi beban maka transistor juga lebih panas seperti itu sekarang saya akan sambungkan jalur saklarnya ini ibarat ini saklar saya tempel langsung disini apakah hidup ya hidup ya lampunya dan ini lampu lebih gede cuman kalau lampu lebih gede nyalanya agak lambat seperti itu kita putus lagi kita sambung lagi nyalanya agak lambat kita pasang saja terus seperti ini hasilnya ini lampu yang lebih gede jadi lampu mobil jadi ini tegangannya sama-sama 12V cuman konsumsinya lebih tinggi ini ini agak hangat ya agak hangat karena ini sudah saya pasang pendingin jadi dia cuman hangat saja oke sekarang saya akan pasang yang NPN ini NPN ya saya pasang ke PNP PNP ada dibaliknya disini cara kerjanya sama kalau PNP kolektornya disini plus ya kalau ini kolektornya ground saya balik ke PNP kolektornya adalah plus sekarang saya akan mencoba menghidupkan lampu di transistor PNP kita sambung dulu jadi untuk PNP plusnya ada di sebelah sini kita pindah lagi baterainya sebelah ini masalahnya ini kabelnya pendek apabila baterainya disini juga loncat juga jadi lebih jelasnya seperti ini kita sambung baterainya kalau ini saklarnya bagus ya temen ya jadi saklarnya tidak rusak langsung kita sambung yang tadi rusak saklarnya tapi tidak apa apa jadi buat teman semuanya yang penting paham seperti itu dan sekarang sudah saya sambung sekarang saya akan tombol ya kalau ini ada tombolnya yang tadi tombolnya rusak seperti ini dia nyalanya kecil yang tersebut coba lagi saya tahu dia nyalanya kecil mungkin ada yang kurang pas tadi yang sebelah nyalanya gede ya terang yang disebelah kesini nyalanya kecil mungkin transitornya yang enggak kuat ya jadi transitornya itu ada yang tahan ada yang enggak ya teman teman ada yang kuat ada yang enggak nyalanya kecil tapi intinya cara kecilnya sama ya teman ya cuman ini mungkin transitornya yang enggak kuat seperti itu atau gimana saya enggak tahu juga enggak tahu disini nyalanya kecil sehariannya dia nyalanya gede ya nyalanya kecil atau baterainya yang habis semakin hilang tadi ada nyala kecil dia nyala cuman kecil transistor panas banget mungkin transitornya yang tidak kuat seperti itu tapi intinya sama jadi transitor kalau kena beban tinggi itu agak keberatan mungkin dia tidak bisa mengonaikan saklernya sekarang saya akan coba lampu let apakah hidup kalau hidup berarti dia memang tidak kuat seperti terbalik kalau lampu light terbalik tidak mau terbalik tidak mau nyala lampu light tidak sama lampu rating motor atau mobil balik dia tetap hidup oke ini masih hidup ya jadi transistornya tidak rusak cuman dia tidak kuat ya karena ini bebannya lebih tinggi oke seperti itu tadi buat teman-teman semuanya yang apabila mau belajar elektronik harus kita mengenal satu persatu kompanan dan tahu cara kerjanya oke terima kasih yang sudah mampir ke channel warna jelajah kampung dan bagi buat teman-teman yang belum subscribe ya tekan dulu subscribe dan aktifkan tombol untuk penonton channel warna jelajah kampung terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat dan terima terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah